Pemirsa pemerintah Timor Leste pada hari Senin menggelar perayaan Restorasi Kemerdekaan ke-22. Acara berlangsung hikmat di Istana Kepresidenan di Kota Dili dan turut dihadiri Sultan Hasan Albulkiah. Upacara Restorasi Kemerdekaan Timor Leste dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat. Upacara diawali dengan aksi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta yang berkeliling bersama Sultan Brune mengecek kesiapan para prajurit dan menyapa para tamu undangan. Presiden Jose Ramos Horta sekaligus memimpin upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan Restorasi Kemerdekaan. Pengibaran bendera berjalan dengan hikmat diiringi lagu Kebangsaan Patria. Dalam pidatonya, Jose Ramos Horta mengajak semua pihak untuk menjaga hubungan bilateral dengan semua pihak, terutama Indonesia. Dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-22, Sultan Kerajaan Brunei Rasualam, Sultan Hasan Albulkiah menjadi satu-satunya perwakilan negara anggota ASEAN yang hadir. Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusma, menyatakan kemerdekaan Timor Leste sudah mencapai 22 tahun. Dan ia menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia selama ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Timor Leste resmi diakui sebagai anggota ke-11 ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajur, Nusa Tenggara Timur. Dari Dili Timur Leste, Stefanus Dili Payong, AINIS menaporkan.